Halo guys, di video kali ini Olaf akan membahas mengenai lingkungan bisnis. Nah, lingkungan bisnis sendiri terbagi menjadi tiga. Ada lingkungan eksternal langsung, lingkungan umum perusahaan, dan juga lingkungan internal perusahaan. Lalu, kenapa sih lingkungan ataupun komunitas bisnis sangat penting bagi kita? Yuk, simak video berikutnya. Sahabat RCpedia, ada tiga kaleng Coca-Cola. Ketiga kaleng tersebut diproduksi di pabrik yang sama. Memiliki rasa yang sama, dan dikemas dengan kemasan yang sama pula. Saat tiba harinya, sebuah truk datang ke pabrik tersebut, mengangkut kaleng-kaleng Coca-Cola, dan menuju ke tempat yang berbeda untuk pendistribusian. Pemberhentian pertama adalah toko biasa di pinggir jalan. Kaleng Coca-Cola pertama diturunkan di sini. Kaleng itu dipajang di rak bersama dengan kaleng Coca-Cola dan minuman lainnya, dan diberi harga 3.000 rupiah. Pemberhentian kedua adalah pusat perbelanjaan besar dan mewah. Di sana, kaleng kedua diturunkan. Kaleng tersebut ditempatkan di dalam kulkas, supaya dingin dan dijual dengan harga 8.000 rupiah. Pemberhentian terakhir adalah hotel bintang lima yang sangat mewah. Kaleng Coca-Cola ketiga diturunkan di sana. Kaleng ini tidak ditempatkan di rak atau di dalam kulkas. Kaleng ini hanya akan dikeluarkan jika ada pesanan dari pelanggan. Dan ketika ada pesanan, kaleng ini dikeluarkan bersama dengan gelas kristal berisi batu es. Semua disajikan di atas baki dan pelayan hotel akan membuka kaleng Coca-Cola itu, menuangkannya ke dalam gelas dengan sopan, menyajikannya ke pelanggan. Harganya 70.000 rupiah. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa ketiga kaleng Coca-Cola tersebut memiliki harga yang berbeda, padahal diproduksi dari pabrik yang sama, diantar dengan truk yang sama, dan bahkan mereka memiliki rasa yang sama? Jawabannya adalah lingkungan. Lingkungan Anda mencerminkan harga Anda. Lingkungan berbicara tentang relationship. Apabila Anda berada di lingkungan yang bisa mengeluarkan potensi terbaik dari diri Anda, maka Anda akan jadi cemerlang. Tapi bila Anda berada di lingkungan yang mengkerdilkan diri Anda, maka Anda akan menjadi kerdil. Orang yang sama, bakat yang sama, kemampuan yang sama, tetapi lingkungan yang berbeda akan menghasilkan nilai yang berbeda. Sekian dulu video dari Olaf, kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye.